Pemirsa pelaku pembakar wanita bernama Indah dan Niarti, warga Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, akhirnya berhasil diringkus oleh pihak kepolisian. Pelaku tidak lain adalah pacar dari korban. Pelaku terancam hukuman seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Dede seorang pelaku pembakar pacar tak bisa berkutik saat kepolisian Resort Cianjur meringkusnya di hutan Ciwide, Kabupaten Bandung pada minggu lalu. Pelaku sempat buron dari kejaran polisi setelah membakar pacarnya di kampung puncak Bayuning, Desa Karangwangi, Kecamatan Cidaun, Cianjur. Pelaku tak terima karena sang pacar Indah dan Niarti memutuskan hubungan dengannya. Lalu pelaku menyiram korban dengan bensin lalu membakarnya. Pada saat kejadian, korban langsung dilarikan ke rumah sakit Hasan Sadikin, Bandung. Pelaku mengaku saat membakar kekasihnya secara spontan dan tidak ada niatan untuk membakar kekasihnya. Menurut keterangan kepolisian Resort Cianjur, pelaku lari dan bersembunyi di pegunungan hutan Balai Gede Naringgul setelah melakukan pengejaran, polisi berhasil meringkus pelaku. Saat ditangkap, pelaku Dede dalam keadaan luka bakar karena pada saat kejadian pelaku memeluk korban. Dilakukan penyelidikan oleh restrim Polsek Cidaun, kemudian dibantu juga oleh Polsek CWD, kemudian dilakukan penyelidikan. Dan akhirnya pada tanggal 10 Mei kemarin jam 1.30, korban saya tersangka telah dilakukan penangkapan di hutan, di hutan perhutani di CWD. Sementara itu korban indah sendiri dinyatakan meninggal dunia setelah menjalani perawatan 10 hari di rumah sakit Hasan Sadikin, Bandung. Kini pelaku Dede dijerat pasal 340 dan pasal 338 KUHP karena sudah berencana dan menghilangkan nyawa orang lain. Pelaku terancam hukuman seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Heri Setiawan, Bandung TV